Satu bulan sebelum KPU mengumumkan hasil pemenang Pilpres 2019, sejumlah lembaga survei sudah memprediksi kemenangan Jokowi-Ma'ruf. Ya, hasil perhitungan kuihkan sejumlah lembaga survei tidak berbeda jauh dengan hasil akhir rekapitulasi suara nasional KPU. Beberapa jam setelah proses pemungutan suara usai, sejumlah lembaga survei telah memprediksi perolehan suara untuk masing-masing kandidat Capres dan Cawapres. Ya, dapat kita lihat perbandingan suara hasil akhir real count KPU dengan quick count sejumlah lembaga survei. Kalau dilihat selisih perolehan suara antara real count dengan quick count, hasilnya beda tipis. Rentangnya hanya berkisar dari 0,07 hingga 1,47 persen saja. Ya, betul sekali. Sementara untuk hasil dari SMRC, Jokowi-Ma'ruf meraih 54,89 suara pemilih, sedangkan Prabowo-Sandi di angka 45,11 persen. Sementara hasil quick count lembaga survei LSI Deni JA sebanyak 55,38 persen pemilih mencoblos Jokowi-Ma'ruf dan 44,62 pemilih mencoblos Prabowo-Sandi. Sedangkan hasil quick count dari syarta politika, Jokowi-Ma'ruf mendapatkan dukungan pemilih sebanyak 54,71 persen, sementara dukungan pemilih Prabowo-Sandi sebanyak 45,29 persen. Sementara quick count dari Litbang Kompas, Jokowi-Ma'ruf mendapatkan 54,57 persen suara dan Prabowo-Sandi 45,43 persen suara. Ya, dan hasil letung cepat, Populi Center menyatakan pasangan Jokowi-Ma'ruf unggul sebesar 8,06 persen dengan perolehan suara 54,03 persen. Sementara Prabowo-Sandi memperoleh 45,97 persen suara. Jokowi-Ma'ruf